Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelaku dan penonton balap liar di Kabupaten Semarang ditangkap. Dampak harga telur tak kunjung turun, omset pedagang di Pasar Ayu di Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Beragam cara unik dilakukan warga untuk peringati hari lahir Pancasila. Puluhan pelaku dan penonton balap liar di kawasan Unggaran Kabupaten Semarang ditangkap polisi. Aksi balap liar meresahkan warga sekitar karena membahayakan pengendara lain dan mengganggu kenyamanan warga. Berkali-kali dirazia, balap liar di sekitar jalan di Ponegoro Unggaran Kabupaten Semarang tak kunjung lenyap. Bahkan sejumlah insiden kecelakaan tidak membuat para pelaku takut. Pada Rabu malam, polisi kembali membuarkan paksa balap liar dengan menyekat semua akses jalan. Kali ini polisi tidak hanya menangkap pelaku yang rata-rata masih berusia remaja, tetapi juga mengamankan penonton. Mereka disangsi dengan mendorong sepeda motor dan berjalan kaki hingga ke kantor saat lantas kepolisian Resor Semarang. Selain itu, sebanyak 58 sepeda motor juga disita. Balap liar di kawasan ini sangat meresahkan warga sekitar. Selain menyebabkan kecelakaan bagi pengendara lain, bising bunyi sepeda motor mengganggu kenyamanan warga. Sudah kita tunggu-tunggu dari desakan masyarakat untuk mengamankan dan menetralisir kait sebarang kita. Kita amankan 58 unit sepeda motor yang ada di sekitaran jalan undari. Sementara kita berikan bilang dan pengambilan, pengurusan dan lain sebagainya harus dengan orang tuanya. Polisi mengimbau para orang tua untuk mengawasi anak-anak saat meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Puluhan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dalam simulasi pengamanan pilkades rentak di Klaten. Masa memprotes dan menolak hasil pilkades. Sejumlah provokator juga diamankan oleh polisi. Bentrok pengunjuk rasa dan polisi terjadi di alun-alun Klaten. Pengunjuk rasa tak segan-segan melemparkan beragam barang ke polisi. Anjing kinain sampai turun untuk membuarkan masa. Ini adalah simulasi pengamanan untuk pemilihan kepala desa atau pilkades rentak. Masa seolah-olah protes dan berusaha mengerangsek kantor desa tetapi dihalau petugas. Lewat simulasi ini diharapkan pilkades rentak di 67 desa pada 5 Juli mendatang sudah siap dan berjalan lancar. Siaga juga simulasi ini sangat luar biasa, sangat gregetnya kelihatan dan ini menunjukkan kekuatan kebersamaan kita bersama. Kumpulkan kita bersama untuk mengawal, bersukseskan nanti di pilkades rentak, bulan satu kapalaten. Untuk personil pengaman juga kita selesaikan sesuai dengan zona-zonanya. Nanti bagaimana karakteristik dari wilayah tersebut, ini menjadi prioritas kita untuk menentukan jumlah personil. Kemudian juga kita akan minta bantuan-bantuan PKO pasukan, mungkin dari Rimob untuk menjaga kondisivitas wilayah. Pelaksanaan pilkades tersebar di 22 kejamatan di Kabupaten Kelaten. Petugas akan memetakan daerah rawan sehingga menghindari konflik antara para peserta atau pendukung calon kepala desa. Berbagai cara dilakukan untuk memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni kemarin. Mulai dari upacara di atas sungai, melafalkan lima sila hingga meresmikan alun-alun bertema Pancasila. Peringatan hari lahirnya Pancasila di kota Salatiga cukup unik. Upacara diadakan di atas sungai Kalitaman. Pemilihan lokasi ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mempersatukan masyarakat. Terlihat warga dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak ikut upacara. Selain itu untuk mendorong potensi wisata yang murah dan merakyat dengan cukup berlibur di sungai yang ada di tengah kota. Bahwa pembumian Pancasila betul-betul dihayati oleh masyarakat dalam melaksanakan upacara 1 Juni. Yang paling penting itu adalah bagaimana membumikan sila-sila Pancasila yang ada itu dalam kerangka negara Indonesia yang bineka tapi tunggalika. Sementara di kota Semarang, perayaan hari lahirnya Pancasila diawali dengan melafalkan Pancasila oleh setiap siswa. Baru melangkahkan kaki di halaman sekolah, siswa SD Pekundan berbaris dan melafalkan Pancasila dengan tegas. Dengan begitu siswa diharapkan tak hanya melafalkan Pancasila tetapi memahami 5 sila yang mereka ucapkan. Sehingga anak-anak diharapkan seluruhnya hari ini merasa bangga bahwa Indonesia dianeguri dengan Pancasila dan kebindekaan hari ini direview kembali. Anak-anak yang biasanya tiap hari ada pembiasaan berkara Pancasila melafalkan Pancasila, serah berjamaah hari ini dengan sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah anak-anak seluruhnya hafal semuanya. Di Kabupaten Boyolali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperingati hari lahir Pancasila dengan meresmikan alun-alun Pancasila di Kecamatan Cepogo. Peresmian ditandai dengan pelepasan sebanyak 17 burung merpati, 8 burung perkutut, dan 45 burung pipit yang merupakan simbol dari jumlah bulu pada burung Garuda Indonesia. Pembentukan karakter bisa dilakukan dalam setiap jenjang, tak terkecuali di tingkat teman kanak-anak. Di Kabupaten Gerobogan, anak-anak dan polisi saling ditanya jawab untuk melatih keberanian anak. Berbincang dan bermain seolah-olah polisi menjadi cara untuk membentuk kepercayaan diri anak-anak yang masih duduk di bangku taman kanak-anak. Kegiatan ini berlangsung di sela-sela peresmian TKK Kemala Bayangkari 38 Purwoda di Kabupaten Gerobogan. Sekolah ini baru selesai direnovasi yang pembangunannya dimulai sejak akhir tahun lalu. Diharapkan dengan bangunan baru bisa memberi duansa baru untuk anak-anak dalam belajar dan bermain. Tanya jawab kepada mereka supaya mereka punya keberanian untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi, sehingga mereka nanti ke depan menjadi anak-anak yang percaya diri, menumbuhkan kepercayaan diri mereka, supaya mereka bisa maju, mempunyai karakter yang kuat, selain juga mempunyai kepandian dalam mempunyai akademis. Di akhir peresmian, para siswa mendapatkan bingkisan berupa alat tulis dan melukis untuk melatih motorik dan kemampuan kreativitas anak dalam berkarya. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Gerobogan. Terima kasih telah menonton!